Intro Halo masa kampus, welcome to podcast ITB, your monthly inspiration Nah, selamat sehat dimanapun kalian berada, selamat datang di ITB Podcast Perkenalkan, saya Rika Mariana dari Teddy Metallur di Angkatan 2020 Yang akan menjadi host pada podcast edisi kali ini Nah, pada podcast kali ini kami akan membawakan sesuatu yang berbeda dari podcast biasanya Ada sesuatu yang benar-benar tidak pernah dilihat sebelumnya di ITB gitu Kali ini kami akan mengulik sisi lain dari ITB yang biasanya terfokus pada hal akademik, ambis, dan lain sebagainya Kami akan melihat sisi lain dari ITB Nah, untuk podcast edisi kali ini, kami kedatangan tamu istimewa nih Salah satu dosen yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa karena cukup nyentrik gitu ya Terkenal bahkan dosen-dosen pun juga beberapa sadar gitu Kalau dosen itu memang cukup unik Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami sambut saja nih Ada Pak Aliams Bara yang sudah bersama dengan kami Atau yang bisa disebut dengan Pak Bara Boleh nih untuk Pak Bara perkenalan Oke, jadi ya nama saya Nama lengkapnya Aliams Bara Memang kedengerannya agak aneh gitu Meskipun saya orang Sunda Dan saya pikir mungkin gak ada orang Sunda lain yang namanya Aliams gitu mungkin Jadi, saya saat ini menjadi dosen di fakultas MIPA, FMIPA Dan saya sudah jadi dosen cukup lama Seingat saya mungkin sudah terhitung selama 22 tahun jadi dosen di ITB Mungkin begitu saja perkenalan singkatnya Nah, jadi masa kampus semuanya Pak Bara ini seperti yang sudah saya bilang tadi ya Cukup gaul gitu ya Cukup nyentrik, kekinian banget gitu ya dosennya Padahal sudah cukup lama juga jadi dosen gitu ya Nah, mungkin penasaran gitu kan ya Selain sibuk mengajar sebagai dosen yang sudah cukup senior juga berarti ya Beliau ini juga merupakan seorang konten kreator gitu ya Punya akun Youtube namanya Bermatematika gitu ya Nah, konten-kontennya ini bukan cuma hal mungkin Masa kampus kan mikirnya Oh ini dosen, pasti kontennya tutorial atau berkaitan dengan akademik Nah, Pak Bara ini juga punya banyak konten unik gitu ya Seperti lagi jalan-jalan atau merekam mahasiswanya sedang UTS gitu ya Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi pada kepo kali ya Mungkin masa kampus ini kayak gimana sih si kontennya gitu Nah, berikut ada cuplikannya singkat Check it out! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia tadi kita udah liat Bikit cuplikan tayangan singkatnya ya Gimana sih isi konten-kontennya Pak Bara ini? Nah, mungkin disini saya mau tanya-tanya sedikit ya Pak Gimana sih awal mulanya, tujuan awalnya, kenapa terus bisa kepikiran jadi konten kreator gitu bikin Youtube? Sebetulnya kalau dibilang konten kreator, enggak juga ya Tadinya memang di awalnya itu saya tertarik ini aja Tertarik apa? Bahwa dengan adanya Youtube itu Jangkauan dari apa yang saya ajarkan itu jangkauan dari apa yang saya ajarkan itu jadi lebih luas gitu Dan sebetulnya saya udah tertarik untuk bikin konten ini sejak 2008-an Mungkin sejamannya dengan Khan Academy ketika saya masih sekolah di Amerika Jadi waktu itu ya baru keluar ada yang namanya tablet PC gitu bisa ditulis-tulis juga di ini Dan saya punya website dan channel Youtube namanya WatchMath Jadi tujuannya tadinya adalah ya saya memberikan materi tentang matematika Jadi waktu di Amerika saya jadi semacam teaching assistant gitu Jadi memberikan tutorial Jadi kadang-kadang ada jawaban soal-soal tutorialnya yang saya bikin videonya kemudian di-post di Youtube gitu Nah, cuma sayangnya saya udah tidak punya akses lagi ke channel lama saya Udah lupa passwordnya jadi memang udah sudah cukup lama saya tertarik untuk apa? Untuk membikin konten di Youtube dengan maksud agar audiensnya bisa lebih banyak Saya lihat orang-orang yang membikin konten matematika saya pikir Kayaknya saya bisa menjelaskan dengan agak lebih baik deh dari ini gitu Saya mikirnya seperti itu ya Nah, kemudian untuk setelah saya pulang Mungkin baru mulai tahun 2016 untuk channel bermatematika Waktu itu keinginan saya adalah melihat bahwa jam pelajaran ketika di kelas itu kurang efektif dalam artian Ya harapan saya kan mahasiswa itu mempelajari dulu sebelum masuk ke kelas gitu Tapi ya sedikit diharapkan ada yang melakukan seperti itu Ya mungkin beberapa di antara mahasiswa bisa melakukan seperti itu Dan tadinya saya mau mencoba Ya mungkin istilah sekarang adalah flip classroom gitu Jadi materinya diberikan lewat video nanti di kelas lebih banyak diskusi ya Jadi mulai tahun 2016 itu saya buat materi kalkulus Ya pengennya seperti itu Tapi pada prakteknya tetap saja ketika masuk kelas saya harus menjelaskan ulang gitu Apa yang sudah saya sampaikan di video ya Ya kemudian sepertinya channelnya menjadi berkembang karena ada pandemi seperti ini Yang mengakibatkan mahasiswa harus belajar di rumah Dan juga kebetulan ketika pandemi itu Ketika prodi matematika ya khususnya mata kuliah kalkulus ingin diberikan ke Angkatan Anda 2020 ya Ya kita memikirkan bagaimana caranya agar meskipun kondisinya sedang pandemi Kita bisa tetap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya ke mahasiswa Jadi waktu itu ada beberapa dosen yang sudah cukup familiar dengan pembuatan video secara online Yang ditugasi untuk membuat materi perkulihan Jadi kan kalau sebelumnya kan setiap dosen memberikan materi masing-masing di masing-masing kelasnya Nah untuk Angkatan 2020 itu di semester pertamanya Ada empat dosen yang ditugaskan kita dibagi-bagi materi apa saja yang ditugaskan kepada saya Untuk dibuat videonya kemudian ada Pak Hentra Gunawan Kemudian juga ada Pak Wono Setiabudi Jadi mungkin ya karena Angkatan 2020 semacam dipaksa untuk menonton video-video itu Jadi beberapa di antaranya jadi mengenal saya dan mengenal channel saya Karena si video itu dipasangnya tetap di channel saya meskipun linknya ditampilkan di LMS ITB gitu Jadi cerita singkatnya seperti itu sih Meskipun nantinya ya saya mencoba meraih viewer-viewer lain di luar mahasiswa ITB gitu Nah itu kan tadi masih berkaitan awal asal-masalnya gitu ya Berarti emang awalnya tuh emang bikin tutorial-tutorial gitu ya secara online Nah sejak kapan sih bermatematika ini terus jadi Bapak tuh kadang streaming ya itu seperti tadi UTS, kondisi itu kepikiran dari mana gitu Kok kepikiran untuk streaming hal-hal di luar itu tuh malah kapan Ya kalau ujian sih saya melihatnya ya agak unik juga saya pikir Meskipun sebetulnya viralnya itu agak telat karena saya sudah melakukannya ketika ada kompetisi sains nasional Jadi pertama kali saya streaming ujian itu pas kompetisi sains nasional Mungkin waktu itu karena penonton saya belum terlalu banyak juga Jadi nggak sempat diketahui oleh orang lain gitu Nah viralnya itu seingat saya Yang waktu S2 itu Waktu S2 ya pas awas ujian S2 Saya juga merasa heran kenapa viral gitu Dan ada beberapa hal yang saya cermati dari komentar-komentar gitu Orang-orang merasa aneh bahwa apa Aneh dalam artian Saya apa Mereka berpikir saya akan-akan ingin menangkap orang yang nggak jujur gitu Padahal dari perspektif saya Saya tahu bahwa mereka akan semuanya akan jujur Jadi nggak akan masalah kalau saya siarkan juga Ada juga yang komplain tentang Ini kan privacy gitu Saya mikir privacy nggak ya gitu Meskipun jadinya karena ada kejadian tertentu Jadinya saya berpikir ulang lagi untuk menyiarkan ujian itu Jadi ada yang stalking Stalking mahasiswa ITB Dan kebetulan waktu itu Microsoft Teams-nya itu kan Kalau kita search nama Erika gitu misalkan Ada keluar phone number-nya Sekarang kayaknya nggak lagi Sekarang mungkin sudah diperbaiki sistemnya sama ITB Oke oke Nah itu tadi udah denger langsung nih dari pabaran Cerita asal-masalnya bermatematika Nah mungkin ini ada beberapa fakta sedikit nih soal bermatematika Jadi mulai upload konten itu berarti 2016 ya tadi ya Ya mulai 2016 Total viewersnya itu sekarang sudah mencapai 11 juta ya Pak Sudah tersebar di penjuru Bahkan bukan cuma anak ITB lagi ya dari luar Yang baru mau masuk ITB itu juga udah banyak yang nonton Subscribernya udah 95 ribu benar ya Pak ya Sebentar lagi udah minit tuh angka 100 ya Pak Mudah-mudahan Harapannya sebelum berakhir Tapi kayak Sebelum akhir tahunnya Tapi kayaknya Berharapan Silver button gitu Pak Iya Nah oke Karena udah banyak banget nih ya kontennya Berarti Bapak tuh lebih sering live streaming aja gitu ya Iya Kalau untuk konten-konten yang tutorial sendiri gitu kan pasti udah pre-record ya Itu biasanya tuh Bapak ngedit sendiri Bikin isinya sendiri atau gimana tuh Yang pre-record itu yang waktu Kebanyakan yang pas anggatan 2020 itu bikin konten itu Ya itu Effortnya sangat besar ya Jadi cukup menyebukan itu bikin konten itu Jadi untuk matematika sendiri ya Kita perlu menampilkan apa Menampilkan notasi matematika yang tidak selalu mudah gitu Ditampilkan di powerpoint atau apapun gitu Kemudian Ya pada intinya betul saya mengedit semuanya sendiri Belum ada editor Jadi ya sambil belajar Jadi saya ingat juga bahwa Apa proses belajarnya ya pas pertama-tama pandemi itu Jadi sedikit-sedikit Meskipun memang sebetulnya Tadinya Kalau lihat konten yang tahun 2016 itu Saya lebih banyak menulis di pepan tulis gitu Ya sekarang sudah jarang dilakukan Karena penyebab utamanya adalah Apa Tempatnya enggak Enggak kondusif Ada di pinggir sungai Jadi ada bunyi sungai gitu Ya jadi Ya karena Karena lamanya proses Mengedit itulah Jadi akhir-akhirnya Karena saya Ya banyak kesibukan lain Jadinya Untuk hal-hal yang diedit Saya kurangnya Dan saya lebih Lebih apa Lebih suka live streaming aja Dan kelihatannya juga Apa Kalau saya lihat Viewsnya gitu Yang live stream dengan Yang saya Pre-record itu Lebih banyak yang live stream Karena yang live stream itu Saya biasanya lama kan live streamnya Jadi ada yang on-off Jadi Viewsnya lebih Lebih banyak gitu Berarti Emang sambil belajar juga gitu ya Sambil ngedit-ngedit gitu ya Jadi sebenarnya tuh Apa sih yang pengen Bapak Sampai ini dengan adanya itu tadi Selain tadi Mau ya menyampaikan Matematika secara luas Apa lagi Ya Yang saya amati itu Ya sebetulnya kan Saya juga Apa Membikin kontennya itu Enggak Enggak mengada-ada Artinya Ya Yang saya tampilkan adalah Sosok saya yang Yang sebenarnya gitu ya Tapi saya Saya cukup Cukup terkejut Bahwa Apa yang saya anggap Normal-normal saja itu Buat orang lain Enggak normal gitu Misalkan Saya naik angkot gitu ya Buat saya sih Ya Saya Memang sering Naik angkot gitu Mungkin anggapan Orang-orang itu Dosen ITB itu harus Harus bermobil Harus bagaimana Dan Dan Enggak mau naik angkot lagi Atau seperti apa gitu misalnya Jadi saya merasa Oh Ini dianggap aneh ya Kata saya Pertanyaan saya Ya Biasa-biasa aja Maksudnya Ya seperti itu saya gitu Kemudian juga Ada konten yang banyak nontonnya Yang saya Enggak Enggak duga juga sih Ketika saya baca Mangga Naruto Selama Selama Delapan jam Ya Ya memang Delapan jamnya sih Rada Rada ekstrim ya Tapi membaca Mangganya sendiri Sering saya lakukan gitu Terutama ketika dulu Apa Ketika website Mangganya Belum Belum pada ditutup Ya Sekarang memang Udah agak Jarang Dan saya memang Juga Mengoleksi beberapa Buku manga Ya Buku komik Yang Yang I wish Ketika saya mahasiswa itu Saya Punya sendiri Jadi Sejak mahasiswa ya Saya baca Kayak Dragon Ball gitu Tapi ya Malum mahasiswa Nggak punya uang gitu Bacanya di Di Gramedia Berdiri gitu Paling nanti Kalau duduk diusir gitu Ya Seperti itu Jadi saya beli Mangga-mangga yang Yang lama-lama Yang Zaman saya mahasiswa ada Kung Fu Boy lah Ada Dragon Ball Mungkin Ya Erika Beda generasi Mangganya Tapi saya juga Baca Mangga-mangga Apa Yang Ya Sebetulnya yang Yang antar generasi Itu kayak One Piece itu kan Udah dari 15 tahun yang lalu Jadi Kalau misalkan Anak-anak zaman sekarang Merasa bahwa One Piece itu Konsumsi mereka Nggak benar juga gitu Karena Apa Buat pemuda zaman dulu Juga sudah Baca One Piece Cuman Mereka bahasanya Udah dari zaman dulu Sampai sekarang Ya Jadi Ya ada juga Yang suka Seperti itu Ya Ada juga Ya Saya Saya melihat bahwa Apa Untuk Untuk Apa Agar channelnya Berkembang itu Perlu melakukan Sesuatu yang Yang berbeda gitu Yang unik Yang unik itu Tapi Saya juga Tidak ingin Apa Terlalu Apa Terlalu ingin Mencari Viewer Sehingga saya Apa Terlepas dari Apa yang Tadinya Di awalnya Ingin saya Lakukan Jadi tetap Saya ingin Berusaha Misalkan Kalaupun saya Melakukan sesuatu Yang ekstrim Tapi masih Tetap ada Kaitannya dengan Matematik Atau dengan Belajar Misalkan Saya juga Bikin konten Tentang Apa Namatin Matematika Kelas 10 Jadi saya Ngajar Materi Matematika Kelas 10 Dari jam 6 Sampai jam 3 Sore Tidak Ya Saya pakai ini juga Pake sistem Pomodoro Jadi setiap 50 menit Istirahat 10 menit Jadi Ya tetap Ada Istirahatnya Jadi cerita Banyak ya Mungkin nih Teman-teman Dari kampus lain Masih penasaran Bapaknya nih Ternyata malah Suka baca Mangga Mungkin Nah Setelah ini Ada sesi berikutnya Yang mungkin Maka mengulik Lebih jauh lagi Soal sabar Jadi Sekarang kita break dulu Jangan kemana-mana Stay tune Tetap disini Welcome back Masa kampus Sekarang Kita akan masuk Ke segmen kedua Nah segmen kedua Ini ada pertanyaan Tadi kan udah sempat Dibahas nih Bahwa Pak Barat Suka baca komik Ternyata Ini sekarang Banyak pertanyaan ringan Mungkin Ini dulu deh Kan Bapak ini udah lama Udah berapa tahun Terhitungnya Sudah 22 tahun Oh sudah 22 tahun Berarti udah cukup senior Gitu ya di ITB Nah Gimana sih pengalamannya Ngajarin anak-anak ITB Apa misalnya Sesulit apa sih itu Ngajarin anak ITB Matematika Boleh ceritain Ya kalau Kita melihat ITB nya Kita tentunya Tahu bahwa Inputnya Relatif lebih Baik Dibanding dengan Beberapa universitas Yang lain Kan tapi Apa Semacam Apa ya Semacam kesan Dari banyak Dosen matematika Bukan hanya Saya saja Bahwa Para mahasiswa ini Ketika DSMA nya itu Exposure terhadap Matematika nya itu Enggak Diajarkan dengan Cara yang Kurang benar Gitu Jadi Ya Jadi Saya ingin-ingin Mengatakan bahwa Meskipun inputnya Bagus Tapi Banyak diantara kita itu Yang merasa Maswa ini Kurang Kurang background Matematikanya Jadi Kalau ditanyakan Tentang Kesulitannya Ya sebetulnya Karena banyak Yang apa Yang baik-baiknya Juga diantara Mereka itu Ya Relatif Jadi Ada yang Ada yang mudah Tapi ada juga Memang yang Maswa yang Struggle Untuk Untuk bisa Keep up Untuk bisa Mengimbangi Teman-temannya Yang lain Nah untuk Saya sendiri Saya memang Agak Punya Kecenderungan Untuk Lebih Melayani Orang Atau Mahasiswa Yang Cukup kuat Agar mereka Tidak Menjadi bosan Soalnya juga Untuk Anak-anak Yang lemah Itu kadang-kadang Susah Diketahui Ketika di kelas itu Kan Keliatannya kan Mereka Mengerti semua Saya Jadinya Nggak Nangkap juga Apakah mereka Mengerti Atau Tidak Apalagi Kalau sekarang Kalau online itu Ya Kesulitannya Lebih Lebih Besar lagi Jadinya Saya Betul-betul Nggak 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 Tahu Seperti apa Dari sudut Pandang Mahasiswa Apakah mereka Kesulitan Atau Saya Nggak Bisa Membaca Wajahnya Karena Saya juga Nggak Nggak Mewajibkan On Camp Karena Apa Di awal-awal Pandemi itu Mungkin Sekarang Nggak tahu Kita punya Kebijakan Bahwa Kasian Pulsanya Kalau harus On Camp Meskipun Saya nggak tahu Seberapa besar Paket Belajar itu Digunakan Jadi Pada intinya Untuk Kelas saya itu Saya nggak mewajibkan Untuk On Camp Dan Nggak ada yang On Camp Kecuali Saya Membuat Sedikit Perubahan Aja Kadang-kadang Ada beberapa Bergiliran Sepuluh orang Sepuluh orang Yang saya Haruskan On Camp Untuk Menjawab Pertanyaan Karena Itu juga Karena Saya Nggak Tahu Mereka Lagi Ngapain Jadi Untuk Jawaban Tentang Sesulit Apa Untuk Yang Memang Background Matematikanya Di Sekolah Dulu Sudah Kuat Tidak Terlalu Sulit Cuma Mungkin Perlu Mengarahkan Saja Bahwa Matematika Yang Diharapkan Di tingkat Universitas Itu Agak Sedikit Berbeda Daripada Matematika Di Sekolah Kita Lebih Menekankan Kepada Reasoning Kita Tujuan Utamanya Itu Bukan Mendapatkan Jawaban Tapi Bagaimana Anda Sebagai Mahasiswa Bisa Berargumen Bahwa Jawaban Anda Itu Benar Anda Harus Meyakinkan Orang Yang Membaca Jawaban Anda Itu Yang Lebih Ditekankan Alih-alih Mendapatkan Jawaban Akhir Yang Sama Dengan Kunci Jadi Kalau Jawabannya Sama Dengan Kunci Tapi Langkahnya Salah Ya Tetap Salah Atau Misalkan Jawaban Akhirnya Salah Tetapi Reasoningnya Ada Yang Betul Ya Ada Nilai Parsial Sayangnya Sekarang Tipe Soalnya Gak ada SMA Jadi Gak ada Nilai Parsial Itu Juga Masalah Tersendiri Untuk Kuliah Online Nah itu kan Tadi Bapak Udah cerita Ada Emang Yang Dari SMA Basisnya Udah Kuat Di Matematika Ada juga Yang Masih Jauh Nah Kalau Menurut Bapak Sendiri Kenapa Ada Orang-orang Yang Gak Suka Menghindari Matematika Dan Mereka Cenderung Takut Kalau Denger Kata Matematika Itu Muncul Seperti Menurut Pendapat Saya Pribadi Jadi Mungkin Pas Di awal-awal Matematika Diajarkannya Sebagai Aritematika Kemudian Yang Lebih Ditekankan Itu Bagaimana Seorang Menjawab Dengan Cepat Bagaimana Seseorang Mengeksekusi Algoritma Perkalian Algoritma Pembagian Dengan Cepat Nah Lama-lama Materinya Semakin Banyak Dan Semakin Abstrak Semakin Abstrak Dalam Artian Bahwa Para Siswa Tidak Melihat Relevansinya Dengan Kehidupan Mereka Ataupun Tidak Melihat Nantinya Itu Akan Digunakan Sebagai Apa Nah Karena Banyak Sekali Materi Materi Baru Yang Tidak Relevan Menurut Menurut Siswa Kemudian Siswa Berusaha Belajar Matematika Itu Sebagai Resep Sebagai Formula Jadi Apa Kayak Ada Rumus Persamaan Kuadrat Ini ada Rumusnya Tinggal Dimasuk-masukin Angkanya Saja Nah Kalau Mereka Memperlakukan Semua Materi Matematika Seperti Itu Jadinya Overload Gitu Karena Mereka Melihat Bahwa Apa Yang Dihafalkan Itu Merupakan Suatu Suatu Apa Fragmen-fragmen Yang Berbeda Antara Misalkan Persamaan Kuadrat Kemudian Ada Rumus Apa Lagi Ada Rumus Apa Lagi Ya Ya Ini Mungkin Analoginya Kita Disuruh Ngafalin Kayak Tanggal-tanggal Di Sejarah Gitu Analoginya Yang Yang Kita Enggak Tahu Ceritanya Itu Kenapa Tanggal Ini Penting Misalnya Nah Di dalam Matematika Saya juga Seperti itu Misalkan Kita Apa Siswa Cuma Ngefalin Apa Rumus Trigonometri Yang Sangat Banyak Sekali Kalau Dihafal Itu Ya Saya Malum Juga Kenapa Mereka Merasa Enek Sama Matematik Jadi Nah Dari Sisi Guru SMA Karena Sebetulnya Harusnya Matematika Diajarkan Sebagai Dalam Bentuk Reasoning Yang Penting Itu Dalam Bentuk Problem Solving Itu Itulah Yang Akan Ditranslasi Yang Akan Digunakan Oleh Siswa SMA Ini Di Kehidupan Selanjutnya Jadi Mungkin Guru SMA Untuk Menenangkan Siswanya Mungkin Bilangnya Oh Nanti Akan Dipakai Ketika Kuliah Jadi Kuliah Juga Oh Nanti Akan Dipakai Ya Sebetulnya Kalau Boleh Jujur Si Rumus Matematikanya Sendiri Nggak Akan Pernah Dipakai Lagi Oleh Sebagian Besar Orang Oleh Mahasiswa Jadi Berapa Banyak Misalkan Engineer Yang Akan Betul-betul Pakai Persamaan Kudat Lagi Misalkan Atau Pakai Rumus Diri Lagi Akan Sangat Jarang Akan Tetapi Proses Berpikir Proses Problem Solving Ini Kayak Melakukan Kegiatan Matematika Itu Semacam Kita Melakukan Simulasi Untuk Memecahkan Suatu Persoalan Nanti Persoalannya Ya Berbeda Nggak Lagi Seperti Itu Tapi Mungkin Mesti Ada Ada Apa Ada Kaitan Yang Mesti Ada Benang Merahnya Antara Si Problem Yang Sudah Pernah Kita Kerjakan Dengan Problem Yang Baru Nanti Kemudian Nah Jadi Saya ulang Lagi Nah Karena Siswa itu Merasa Kesulitan Untuk Belajar Matematika Makanya Si gurunya Itu Mengajarkannya Agar Agar Mereka Merasa Bisa Diajarkan Diajarkan Sebagai Formula Itu Sebagai Formula Sehingga Siswanya Bisa Melakukan Suatu Kegiatan Tertentu Masuk-masukin Angka Tapi Pada Akhirnya Jadinya Mereka Kehilangan Esensi Matematika Itu Sebetulnya Apa sih Jadinya Mereka Melihat Bahwa Kegiatan Bermatematika Itu Kegiatan Maka Rumus Yang Tepat Aja Padahal Tidak Demikian Kesalahpahaman Itu Terus Berakumulasi Dari Sekolah Saya Cukup Cukup Mengerti Perspektif Guru Ini Anak Susah Banget Disuruh Menjawab Udah lah Dikasih rumus Cepat Tapi Jadinya Ketika Dikasih rumus Cepat Itu Ya Mereka Gak Gak Tahu Dalam Situasi Apa Rumus Cepat Ini Bisa Berguna Bisa Dipergunakan Asumsi Apa Yang Harus Dipenuhi Dulu Agar Kita Boleh Menggunakan Rumus Cepat Jadinya Apa Kecenderungannya Siswa itu Selalu Menanyakan Cara Cepatnya Ada Soal Ini Cara Cepatnya Apa Soal Ini Cara Cepatnya Apa Dan Itu Juga Dijadikan Sebagai Marketing Untuk Lembaga Bimbingan Belajar Atau Les Oh Ini Kita Punya Solusi Cara Cepat Nah Di dalam Membuat Konten Juga Makanya Saya Ingin Sedikit Membetulkan Perspektif Tentang Matematika Tersebut Bahwa Matematika Tidak Hanya Sekedar Formula Hanya Sekedar Rubus Tapi Lebih Ke Resoningen Problem Solving Menarik Juga Juga Panjang Penjelasan Nah Berarti Kan Emang Sebenarnya Harus Diubah Mindset Si Pelajarnya Tadi Kalau Dari Bapak Sendiri Kira-kira Dari Sekian Banyaknya Materi Dari Statistika Geometri Dan Sebagainya Selama Bapak Mengajar Menurut Bapak Yang paling Susah Diajarkan Karena Kebetulan Saya Apa Mengajarnya Itu Yang Setiap Tahun Hampir Tidak Pernah Absen Adalah Mengajar Kalkulus Dan Ya Seperti Seperti Tadi Jadi Yang Susah Itu Adalah Materi Matematika Dimana Si Mahasiswa Dituntut Untuk Melakukan Inisiatif Sendiri Jadi Mencari Dasarnya Gimana Dari Mana Munculnya Ya Mungkin Erika Juga Pernah Ngambil Materi Kalkulus Dua Mereka Kesulitannya Di Kalkulus Dua Terutama Ketika Mulai Dengan Misalkan Teknik Pengintegralan Misalkan Pengintegralan Kan Dikasih Integralnya Terus Ini Diapakan Seserhana Diapakan Gitu Meskipun Masih Ada Juga Guideline Di Buku Itu Bahwa Kalau Integralnya Seperti Ini Pake Ini Dan Kemudian Yang Lebih Sulit Lagi Misalkan Kekonvergenan Dan Kedivergenan Dari Itu Yang Yang Apa Yang Mahasiswa Biasanya Merasa Sulit Karena Itulah Itu tadi Mereka Harus Melakukan Inisiatif Mereka Memilih Dulu Kira-kira Metode Yang mana Yang cocok Kalau Enggak Cocok Ya Diganti Jadi Mereka Apa Ekspektasinya Itu Matematika Ketika Lihat Soalnya Itu Mereka Harus Tahu Harus Pakai Yang Mana Enggak Kalau Kebetulan Ada Orang Yang Seolah Dia Langsung Tahu Karena Dia Punya Pengalaman Pengalaman Sebelumnya Oh Ini Sepertinya Mirip Dengan Yang Sudah Pernah Saya Kerjakan Jadi Mungkin Ya Itu Kesan Kepada Seseorang Yang Jago Matematika Itu Seolah Dia Punya Super Power Sekali Lihat Soal Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Tapi Itu Karena Dia Punya Pengalaman Sebelumnya Dan Sebetulnya Kegiatan Bermatematika Itu Tidak Time Constraint Pada Kenyataannya Maksudnya Sebagai Matematikawan Ketika Dia Ingin Memecahkan Masalah Matematik Waktu Itu Berada Di Pihak Dia Dalam Artian Bahwa Dia Punya Sebanyak Banyak Waktu Yang Dia Ingin Kan Gak Seperti Ketika Sedang Melakukan Tes Bahwa Tes Sangat Pah Waktunya Sangat Sempit Sehingga Dia Harus Mengerjakan Dalam Rentang Waktu Seperti Itu Sehingga Akhirnya Orang Yang Bisa Mengerjakan Dengan Cepat Itu Dikasih Reward Atau Dalam Pandangan Masyarakat Bahwa Orang Yang Bisa Mengalihkan Dengan Cepat Atau Melakukan Apapun Soal Matematika Dengan Cepat Itu Dianggap Sepertitulah Harus Melakukan Matematika Padahal Enggak Selalu Seperti Itu Justru Ada Hal-hal Yang Lebih Mendalam Yang Perlu Pemikiran Yang Sangat Jauh Seperti Misalkan Kalau kita Betul-betul Membandingkan Dengan Matematikawan Matematikawan Itu Bisa Punya Problem Yang Dia Coba Solve Itu Puluhan Tahun Jadi Ya Gitu Benar Ya Berarti Ini Tadi kita Udah cukup Serius Kayaknya Mungkin Aduh Pusing Ini Gimana Sekarang Kita Mau Agak Itu Dikit Icebreaking Dikit Bukan icebreaking Ceritanya Ceritanya Ringan Dikit Selama Bapak Ngajar Baik Online Offline Ada Nggak Cerita Dari Mahasiswa Yang Berkesan Banget Selama Ngajar Dari Mahasiswa Yang Mungkin Mahasiswa Pernah Melakukan Apa Yang Lucu Berkesan Sampai Sekarang Buat Ya Kadang-kadang Pas Online Kadang Suka Suka Jengkel Ketika Pada Diam Semua Dan Apa Dan Ketika Disuruh Menjawab Nggak Bisa Jadi Kadang-kadang Suka Ya Sekali-kali Saya Ada Evil Modenya Keluar Jadi Apa Ketika Ketika Ngerasa Bahwa Situasinya Itu Mereka Nggak Pada Merhatiin Terus Saya Tanya Satu Persatu Terus Kalau Misalkan Ditembak Ditembak Kalau Kalau Nggak Bisa Ya Atau Kalau Nggak Dipanggil Nggak Menjawab Oh Nggak Hadir Oke Ditulis Nggak Hadir Ya Misalkan Padahal Off the record Nggak Nggak Betulan Nggak Betulan Saya Catat Saya Sudah Sudah Lupa Setelah Langsung Jadi Kalau Ada Yang Yang Apa Yang Merasa Dicatat Terus Nantinya Di Apa-apakan Ya Sebagian Besar Si Nggak Ya Apa Kecuali Kalau Mungkin Saya Lagi Marah Sekali Mungkin Baru Sebenarnya Buat Ini Aja Biar Mahasiswanya Jerah Gitu Nggak Gitu Lagi Nah Itu Tadi Berarti Ada Berbagai Macem-macem Mungkin Bapak Bisa Mengkelompokkan Ada Mahasiswa Yang Amis Yang rajin Banget Nanya Terus Selama Pengalaman Bapak Gimana Sayangnya Di Matematik Itu Relatif Jarang Sekali Jadi Agak Agak Susah Juga Untuk Mengelompokkannya Ya Mungkin Di Di materi Yang Di Prodi Matematikanya Mungkin Ada Sebagian Yang Yang Memang Punya Punya Interes Yang Lebih Apa Lebih Dalam Dibanding Temannya Jadi Kemarin Saya Mencoba Ada Sebuah Platform Baru Namanya Perusol Yang Saya Coba Terapkan Di TPB Juga Untuk Prodi Mata kuliah Di Prodi Matematik Jadi Perusol ini Siswa Bisa Apa Jadi Keaktifannya Itu Karena Untuk Kelas Yang Dilakukan Secara Langsung Baik Offline Ataupun Di Zoom Itu Akan Banyak Akan Sangat Sedikit Sekali Mahasiswa Yang Merasa Perlu Untuk Menjawab Meskipun Dia Tahu Biarin Aja Meskipun Saya Tahu Jawabannya Tidak Perlu Biar Orang Lain Aja Sepertinya Banyak Orang Yang Berpikir Seperti Itu Jadinya Agar Ditumbuhkan Sikap Untuk Mengembukakan Pendapat Saya Coba Pakai Parusol Jadi Itu Semacam Diskusi Juga Online Nah Tapi Kalau Mereka Mengajukan Pertanyaan Atau Memberi Pendapat Atau Menjawab Pertanyaan Temannya Ada Dikasih Poin Sama Si Aplikasinya Di Aplikasinya Sendiri Yang Ngasih Poin Tertentu Tapi Ada 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 Beberapa Masih Yang Gaming Sistem Mereka Cuman Ada Yang Jawab Terus Yang Lainya Cuman Setuju Blah 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 Tapi Pada 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 Agak Lumayan Ini Apa Ada Ada Diskusi Di Antara Mereka Tapi Cuman Karena Karena Memang Matematika Bukan Belajaran Sosial Jadi Agak Agak Kan Kalau Ilmu Sosial Aspek Pendapat Sendirinya Itu kan Lebih Lebih Kental Setiap Orang Mungkin Setiap Kepala Punya Pendapat Masing-masing Kalau Matematika Ya Meskipun Setiap Orang Punya Pendapat Masing-masing Tapi Cuman Ada Beberapa Saja Yang Pendapat Benar Jadi Ada Banyak Yang Merasa Hesiten Yang Merasa Ragu-ragu Kalau Ingin Memberikan Pendapat Jadinya Mereka Nilai Keaktifannya Jadi Kecil Diem aja Ikut Nunggu Temannya Dulu Kalau Temannya Jawab Baru Saya Juga Sama Pak Oke Ini Tadi Kita Udah Ngobrol-ngobrol Dan Kelas Nah Ini Mau Tanya Yang Terakhir Tadi Bapak Bahas Di Segment Sebelumnya Soal Jepangan Tadi Berarti Bapak Suka Emang Dari Mahasiswa Suka Baca Komik-komik Itu Saya Pernah Lihat Di Youtube Ada Ngereaksi Kureiji Oli VTuber Itu Bapak Awalnya Tau Itu Dari Mana Itu Itu Sih Sebenernya Saya Enggak Nonton VTuber Jadi Banyak Mahasiswa Saya Yang Apa Nah Tungguan Bedanya Mungkin Apa Antara Saya Dan Mahasiswa Itu Terutama Beberapa Yang Saya cukup Dekat Itu Enggak Jaraknya Enggak Ini Gitu Kita Bebas Saling 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 Ngeledek Saya Yang Lebih Sering Ngeledek Ini Mahasiswa Saya Jadinya Ketika Dia Apa Nunjukin Link Itu Ya Saya Lihat Aja Gitu Jadi Kan Di Komentarnya Itu Dibilang Ini Siapa Mahasiswanya Yang Nunjukin Ini Ya Saya Ya Apa Jadinya Saya Di Komentari Saya Simp Apalah Ya Saya Diam Aja Si Ini Siapa Yang Menyesatkan Rabbit Hole Ya Nah Setelah Yang Pertama Itu Karena Yang Pertama Itu Menarik Dalam Artian Bahwa Ini Apa Materinya Tentang Materi Matematika Yang Bahkan Di Tingkat Universitas Pun Jarang Dibicarakan Tentang Aksioma Bilangan Asli Ya Seperti Misalkan Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Pun Perlu Ada Penjelasannya Secara Aksiomatis Nah Ini Karena Ini Ada VTuber Yang Materinya Membahas Tentang Sesuatu Yang Menarik Dan Kebetulan Dia ada Sedikit Keliru Agak Mess up Sedikit Saya pikir Ini Kesempatan Juga Untuk Memperkenalkan Matematik Ke Audiens Yang Lebih Luas lagi Dan Kemudian Pas Ya Karena Ada Si Mahasiswa Ini Yang Selalu Apa Selalu Up to Date Tentang Apa Yang Dilakukan Oleh Oli Pas Ada Tentang Ngebahas Matematika Lagi Langsung Laporan Saya Wah Ini Lagi Ini Gitu Saya Lihat Aja Berarti Itu Dari Mahasiswa Saya Aman Tidak Masuk Ke Rabbit Hall Berarti Itu Dari Mahasiswanya Menyarankan Itu Tapi Kalau Sebenarnya Mungkin Di Waktu Luang Tadi Kan Sering Baca Gitu Ya Kalau Nonton Gitu Nonton Saya Enggak Sih Karena Merasa Terlalu Banyak Waktu Yang Harus Komitnya Gitu Ya Pernah Nyoba Attack On Titan Episode Satu Sama Dua Karena Ada Anak Saya Mau Diajak Nonton Terus Pas Episode Tiga Muncul Anak Saya Ini Gak Mau Diajak Nonton Lagi Saya Juga Males Nonton Terus Akhirnya Karena Pengen Cepat Selesai Udah Baca Manganya Sampai Selesai Udah Jadi Saya Lebih Suka Baca Sekaligus Banyak Udah Selesai Gitu Gak Nicil Nicil Ya Kalau ada Kebetulan Sudah ada Tamat Yang lebih Saya Sukai Gitu Biasanya Jadi di Waktu Luang Selain Baca Baca Komik Biasanya Ngapain Aja Pak Saya Gak Punya Live Kayaknya Have No Live Waktu Luang Ya Waktu Luang Paling Sama Keluarga Gitu Kemudian Baca Ya Browsing Browsing Gak Jelas Sama Seperti Kayak Orang Lain Oke Nah itu Tadi Udah denger Cerita sisi Lainnya Pak Baro Ternyata Cukup Unik Nah ini Ada sedikit Fakta Yang Kami Itu Mengutip Dari saya Ada Studi Tentang Kecemasan Orang-orang Terhadap Matematika Nah Tadi Bapak juga Udah sempet Menyinggung Tergantung Mindsetnya Orang Jadi Katanya Ada Pengaruh Genetiknya Misalnya Emang Bawaan Bisa Keluarga Gak Suka Matematika Terus Ada Bawaan Anaknya Juga Bakal Cenderung Gak Suka Matematika Terus Ada Juga Katanya Dari kecil Emang Kurang Asosiasi Positif Terhadap Matematika Orang Tuanya Lebih Sering Ajarin Yang Lain Ajarin Kalau Menurut Bapak 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 Sekarang Sebagai Seorang Dosen Matematika Apakah Anak Bapak Juga Jadi Suka Matematika Atau Biasa Aja Gimana Oke Jadi Ini Kalau Genetik Saya Agak Kurang Setuju Gak Yakin Juga Tapi Mungkin Ya Pasti Pasti Adalah Tapi Saya Pikir Gak Gak Terlalu Dominan Tapi Mungkin Yang Lebih Utama Itu Karena Mungkin Memang Si Si Materi Matematikanya Kebanyakan Jadi Kalau Misalkan Toh Pada Akhirnya Nanti Yang Lebih Dipakainya Itu Adalah Katakanlah Kemampuan Listening Aja Gitu Harusnya Apa Kecenderungan Untuk Menurunkan Semua materi-materi Katakanlah Dari tingkat Universitas Ke SMA Keliatannya Karena Tuntutan Zaman Karena Keinginan Bahwa Anak-anak Kita itu Pengennya Keep up Dengan Perkembangan Teknologi Jadi Misalkan Matematika Matematika Yang Nantinya Diperlukan Untuk Apa Untuk Aplikasi Di teknologi Tertendu Katakanlah Kalkulus Kemudian Sekarang Mungkin Statistik Ada Mungkin Ada Data Science Keliatannya Ya Apa Ingin Diberikan Ketingkat SMA Dan Tapi Ya Mungkin Mungkin Bagus Tapi Bagusnya Hanya Untuk Orang-orang Yang Punya Kemampuan Matematika Yang Lebih Tapi Kalau Untuk General Public Sebetulnya Mungkin Matematika Yang Diberikan Itu Bisa Bisa Dikurangi Tetapi Lebih Lebih Ditekankan Pada Resening Misalkan Katakanlah Kenapa Kita Kali-kalian Seperti itu Misalkan Kenapa Mengalihkan Itu Algoritmanya Seperti itu Mungkin Orang Dewasa Juga Kalau Enggak Apa Enggak Memberikan Waktu Kepada Dirinya Sendiri Untuk Berefleksi Juga Enggak Tahu Kenapa Coba Ngalihkan Bilangan Dua Digit Dengan Dua Digit Itu Ini Kali 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 Dulu Ditambah Kenapa Seperti itu Jadi Agar Matematika Mungkin Kalau Matematika Ingin punya Pamor yang Lebih baik Mungkin Saya Saya mungkin Bisa usul Namanya Diganti aja Jadi berpikir Karena Menurut saya Matematika itu Hasilnya Berpikir aja Sebetulnya Jadi Kalau misalkan Seseorang Mengajarkan Matematika Tanpa Membuat Siswanya Berpikir Dia Enggak Nganjarin Matematika Dia Kayak Ngasih Rumus Begitu Saja Ngasih Algoritma Begitu Saja Tanpa Ada Kesempatan Buat Siswanya Berrefleksi Itu Dia Tidak Sedang Melakukan Kegiatan Bermatematika Karena Bermatematikanya Itu Adalah Ketika Mikirnya Ya 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 Banyak Banyak PR Dan ini Apa Kecemasan Ini Bukan Hanya Terjadi Di Negara Kita Saja Di Semua Di Amerika Atau Di Mana Mana Tapi Mungkin Kita Bisa Mencontoh Beberapa Sistem Di Negara Yang Relatif Lebih Baik Kayak Di Singapura Mungkin Lebih Baik Cara Mengajarkan Matematika Di Tingkat Dasarnya Itu Sudah Kelihatan Ada Aspek Berfikirnya Ya Mungkin Ya Apa Nggak tahu Juga Tapi Kalau dari perspektif Saya sih Yang Mengakibatkan Tapi Agak susah Ada juga Apa Masalahnya Nggak hanya Dari Satu Aspek Saja Karena Karena Banyak Dari Siswa Kita Kalau Diajak Mikir Itu Nggak Mau Kasih Rumusnya Aja Tapi Ya Mungkin Kita Harus Mengubah Ekspektasinya Ekspektasinya Dari Siswa Mendapatkan Jawaban Yang Benar Ke Ekspektasi Mereka Bisa Menjelaskan Kenapa Jawaban Mereka Benar Kalau Kalau Ekspektasi Kita Hanyalah Jawabannya Yang benar Mereka Bisa Dapatnya Pake Fotomest Atau Nanya Ketemannya Atau Apalagi Dan Kita Sebagai Pengajar Kita Merasa Puas Yang Semu Bahwa Oh Ternyata Siswanya Bisa Ngerjain Bisa Mendapatkan Jawaban Padahal Belum Tertul Jawabannya Itu Didapat Dari Pikirannya Sendiri Berarti Kurang Setuju Ya Tadi Sama Yang Pengaruh Genetik Lebih ke Emang Dari Soalnya Dari Matematika Itu Sendiri Dari Dari Apa Dari Bagaimana Matematika Disajikan Kepada Kepada Siswa Ya Mungkin Bisa Kalau Sekarang Dengan Adanya Teknologi Bisa Disajikan Berupa Puzzle Gitu Pokoknya Sesuatu Yang Berpikir Buat Menangkan Oke Tadi Udah Bahas Banyak Nanya Soal Fakta Kepada Pak Baran Nah Disini Bakal Ada Satu Segmen Yang Menarik Lagi Jadi Itu Bakal Ada Challenge Buat Pak Baran Penasaran Kan Mau Dicelance Apa Sini Pak Baran Aduh Ampun Saya Matematika Sekolah Sekolahannya Udah Lupa Saya Jangan Kemana-mana Stay Tunt Di TV Podcast Tadi Kan Udah Bilang Berikutnya Bahwa Ada Challenge Jadi Kita Bakal Ngasih Challenge Karena Biasanya Bapak Cenderung Fokus Di Otak Kirinya Aja Gitu Bukan Hitung Nah Sekarang Kita Mau Challenge Otak Kanannya Buat Gambar Challenge Gambar Buat Pak Sarah Jadi Ada Tiga Pilihan Ini Bisa Gambar Anim Logo ITB Atau Gambar Pemandangan Nah Mungkin Boleh Bapak Pilih Yang mana Pak Yang terkenal Saya Coba Anime Gambar Anime Oke Jadi Boleh Langsung Digambarnya Pak Waktunya Lima Menit Ya Boleh Tadi saya Ngantek dulu Oh Ya Boleh Pak Ngantek secara visual Oke Kita Gambar Luffy aja Oh Gambar Luffy Ya Mari kita Lihat Teman-teman Bagaimana Gambarnya Pak Bara Gambar Cepet Mirip Ternyata Selain Berbakat Matematika Berbakat Gambar Juga Berarti Seimbang Itu Apa Mungkin Bisa Diceritain Apakah Ini Bawaan Bawaan Dari Tadi Katanya Ayahnya Gurus Nirupa Atau Gimana Kayaknya Karena Matematik Juga Karena Saya Cuma Bisa Mengikuti Pattern Tapi Bisa Ngikutin Pattern Bagus Ya Tidak buruk Buruk Apa Oke Nah Jadi Ini dia Teman-teman Masih Gampara Bisa Lihat Bagus Padahal Gambar Cepet Doang Tadi Bisa Lumayan Mirip Nah Sebagai penutup Mungkin Ada Pesan Buat Dosen-dosen Lain Biar Apa Ya Mungkin Apakah Sudah Mulai Mengembangkan Dunia Digital Lebih Jauh Mungkin Ada Pesan Untuk Dosen-dosen Lain Ya Mungkin Pesannya Adalah Bahwa Ya Dunia Dan Teknologi Berkembang Dengan Cepat Dan Kita Juga Selama Dua Tahun Terakhir Ini Diakselerasi Untuk Belajar Banyak Hal Terkait Pengembangan Konten Secara Online Sebelum Pandemi Itu ITB Memang Sudah Punya Misi Sepertinya Agar Bahwa Nantinya Itu Perkulian Akan Diberikan Secara Online Itu Sebelum Pandemi Dan Saya Salah Satu Yang Ditugaskan Di FMIPA Untuk Mendorong Mahasiswa Eh Mendorong Dosen Untuk Belajar Membuat Konten Secara Online Jadi Ya Jangan Jangan Terlalu Overwhelm Dengan Begitu Banyaknya Teknologi Yang Tersedia Yang Ada Sedikit Demi Sedikit Saja Kita Mulai Mulai Dari Apa Yang Kita Punya Bisa Melakukan Perekaman Lewat Hp Saja Semua Kamera Hp Sekarang Relatif Lebih Bagus Nanti Lama Kelamaan Kita Punya Punya Cita Rasa Sendiri Ini Kayaknya Video Sianu Ini Kayaknya Bagus Pengen Video Seperti Itu Dia Pakai Apa Jadi Kalau Memang Apa Dituntut Untuk Bagus Dari Awal Memang Hampir Mustahil Jadi Jangan Sungkat Kalau Belum Bisa Bagus Gak Apa Mulai Dari Sekarang Karena Nanti Kedepannya Akan Lebih Banyak Lagi Dituntut Apa Kita Sebagai Pengajar Itu Untuk Mendiseminasi Kepakaran Kita Apakah Dia Berupa Materi Ataupun Hasil-hasil Penelitian Itu Secara Naik Jadi Singkatnya Pesannya Mulai Dari Apa Yang Kita Bisa Dan Kita Terus Belajar Untuk Membuat Lebih Baik Nah Sekarang Pesan Untuk Mahasiswa Dan Calon-calon Yang Mungkin Pengen Masuk ITB Gara-gara Nihat Pak Barat Boleh Oke Jadi Untuk Mahasiswa ITB Yang Kebetulan Yang Sekarang Sudah Jadi Mahasiswa ITB Yang Belum Sempat Merasakan Kuliah Offline Mungkin Di semester Depan Setidaknya Ada Praktikum Anda Bisa Mengenal ITB Dengan Lebih Baik Dan Tentunya Di ITB Anda Tidak Hanya Sekadar Kuliah Saja Ada Banyak Aktivitas Aktivitas Di Dalam Kampus Yang Akan Sangat Berguna Bagi Nanti Pengembangan Karena Anda Di Masa Depan Saya Termasuk Yang Miss Out Kegiatan Berorganisasi Ketika Saya Bermahasiswa Ya Karena Anda Introvert Begitu Tapi Buat Anda Yang 2020 Tentunya Sudah Sudah Masih bisa Masuk Unit Masuk Unit Apalah Yang Anda Sukai Di ITB Ada Unit Di Jepangan Iya Saya Anggotanya Unit Anggota Unit Ketua Jepang Yang Baru Apa Yang Belum Jadi Masuk ITB Apa Jangan Merasa Berkecil Hati Dulu Kemudian Anda Mendisqualifikasi Diri Sendiri Bahwa Ah Kayaknya Saya Kurang Enggak Mampu Masuk ITB Belum Tau Ya Kalau Anda Misalkan Belajar Bersungguh Sungguh Ikut Sesi Belajar Saya Setiap Pagi Untuk Belajar Belajar Belajarnya Masing-masing Saya Mengerjakan Apa yang Saya Kerjakan Anda Mengerjakan Yang Anda Kerjakan Daripada Intinya Kalau Ada Temannya Itu Anda Enggak Berasa Susah Untuk Belajar Jadi Saya Ulangi Lagi Jangan Merasa Berkecil Hati Dan Anda Merasa Bahwa ITB Terlalu Sukar Buat Anda Belum Tentu Kalau Anda Setidaknya Kalau Anda Berusaha Bersungguh-sungguh Mengeluarkan Segala Daya Dan Upaya Anda Ketika Nanti Toh Akhirnya Enggak Diterima Anda Merasa Puas Karena Anda Sudah Melakukan Hal Yang Terbaik Yang Anda Lakukan Jadi Welcome Ke ITB ITB Cukup Inklusif Menerima Berbagai Jenis Mahasiswa Di antaranya Yang tadi Yang Wibu-wibu Itu Banyak Kita Welcome Silahkan Para Wibu Ya ini Kita sudah Mendapatkan Undangan Langsung Dari Pak Bara Jangan Lupa Subscribe Akun Youtube Pak Bara Biar Menyaksikan Lebih Banyak Konten Menarik Lainnya Mungkin Kedepannya Pak Bara Bakal Bikin VTuber Sendiri Saya Sempat Bikin Karakter VTuber Ya Ya Kayaknya Enggak Oke Nah Begitulah Masa kampus Binjang-binjang Kita hari ini Bersama Pak Bara Terima kasih banyak Untuk Pak Bara Sudah meluangkan Waktunya Ngobrol-ngobrol Macem-macem Kita panjang Lebar Semoga Lancar Sukses Terus Kedepannya Semoga Erika Erika Juga Mudah-mudahan Semoga Segera Mendapatkan Super Button Ya Itu dia Binjang-binjang kita hari ini Saya Erika Mariana Dari TNI Metologi 2020 Izin Bapitun Diri sebagai host Jangan lupa Saksikan Podcast-podcast berikutnya Dan jangan lupa Subscribe Like Dan komen Konten-konten kami yang lain Nah Kalau begitu Mungkin kita akhiri saja Terima kasih banyak Untuk penonton Yang sudah Menyaksikan Hingga akhir Sampai bertemu Di konten-konten berikutnya Sampai bertemu